hai oke Assalamualaikum saat ini di depan saya ada sebuah PC build-up dari asus asus export center begitu ya kemudian dia nah ini dia punya spesifikasi seperti ini ya ini asus branded kemudian modelnya asus export center d700 SC d700 mc kemudian dia menggunakan prosesor Core i7 generasi ke-11 ada 16 core begitu 16 core nya coba dilihat disini ini okornya 16 ya okornya 8 kemudian hiper trading dan 16 16 hiper dengan hiper trading dia punya 16 core kecepatannya 2.5 giga harus memorinya 8giga kemudian 8 giganya ini adalah kau ini ya ddr4 ddr4 8 giga kecepatannya 3200 1600 megahertz kemudian ini mau perusahaannya Heinrich dan ini voltage-nya 1,2 volt begitu Nah untuk saat ini Oke grafiknya dulu grafiknya menggunakan on board Intel UHD grafik 750 begitu Oke nah kemudian ini SSD yang dipakai itu adalah ini Intel SSD SSD peknu512gz begitu spesifikasinya seperti ini speknya seperti ini ini adalah Intel ini Intel NVMe dia 2280 m2 PCI Express 3x4 nah untuk pro interface yang digunakan di mainboardnya asus ini dia juga menggunakan PCI Express versi 4 begitu dengan kecepatannya maksimal 8 GB per second begitu kemudian berdasarkan PCI PC guide 101 kemudian itu untuk yang versi 3 versi 3 ini kan versi 3 ya ini kan versi 3 nah ini dia bisa tergantung pengalinya ya tergantung pengalinya kalau disini terkantung 8 GB berarti disini pengalinya adalah 8 gitu oke kecepatannya yang mendekati 8 GB nah berapa kecepatan didapat oleh NVMe M2 nya yang didapat adalah kecepatannya mantap ya rate-nya 2,9 hampir 3 ini hampir 3 GB kemudian rate-nya 1,5 GB kemudian kalau melihat klaim yang dilakukan oleh Intel SSD itu adalah up to nya 3,5 kemudian sequen rate-nya itu 2,7 GB bisa berbeda ya bisa berbeda oke itu informasi yang saya sampaikan saat di video ini terima kasih sudah menonton sampai belakang sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati